Sebelum namanya Togut kan Sebelumnya itu namanya Kiblat ya Kenapa Ganti nama jadi Togut Alasannya apa? Kemarin waktu kita Rilis poster Kiblat Ternyata mengundang Banyak amarah dari netizen Ketika kita sebenarnya Menonton film Indonesia Yang didukung itu bukan kami-kami saja Yang di depan layar Tapi ekosistem yang Pada saat kami syuting Aynun Kamu yakin Mau belajar di tempat ini? Abah mulia itu sangat terkenal Mas Bagas Dia bisa nyembuhin banyak orang Percaya sama Hong kololudro Hong si jim si tan Priperayangan Halo sahabat keterdata Kembali lagi bersama saya Zaha Majid Di wawancara eksklusif keterdata Hal ini kita udah kedatangan Dengan tamu spesial nih Dari pemain film Togut Halo padahal kak Halo sahabat Apa kabar Murni ya nih ya Mantap Tahun berapa ini ya Oke halo kak Deni Sahana Mungkin sebelumnya boleh perkenalan Kali lagi nih ke sahabat keterdata Di film Togut sebagai Memainkan peran sebagai siapa Oke Nyebutnya apa? Sakata Sahabat keterdata Oh sahabat keterdata Oh iya bener Halo sahabat keterdata Saya Deni Sediswara Di film Togut ini Saya berperan sebagai Lingda Dan Saya tidak sendirin hari ini Karena ada teman saya Yaitu Hana Saya Raswati Dan saya berperan sebagai Ajeng Di film Togut Oke Nah Mungkin banyak sahabat keterdata Yang belum tau juga nih Dan aku juga termasuk Masih belum tau Apa sih Artinya Togut itu Nah Togut itu artinya adalah Sesuatu yang melampaui batas Sebenarnya Iya Tapi disini kita mungkin bisa artikan Melampaui batasnya itu adalah Di film ini ya Terutama Untuk mempercayai hal-hal yang seharusnya Tidak kita percayai Oke Kita terlalu menuhankan Yang sebenarnya bukan Tuhan kita Gitu Dan biasanya itu hal-hal tersebut itu Apa ya Bisa kita lakukan Tergoda untuk kita lakukan Karena kita ingin menuncar sesuatu secara instan Gitu Entah itu harta Entah itu kesehatan Kasih sayang Apapun itu Oke Jadi percaya sama sesuatu Untuk Yang tidak patut disembah Untuk sesuatu yang Kita capai secara instan Gitu Oke Nah Kalau gak salah ya sebelum Salah Betul Belum Sebelum namanya Togut kan Sebelumnya itu namanya Kiblat ya Yes Kenapa Ganti nama jadi Togut Alasannya apa Teman-teman pada banyak yang tau ya rupanya ya Kemarin Waktu kita Rilis poster Kiblat Ternyata Mengundang banyak amarah Dari netizen Dan karena dianggap kita Apa ya bahasanya Ya intinya itu pro kontra Enggak bingung Dianggung Mista Tapi Kamil rasa itu sebenarnya salah pahaman aja Gitu Bahwa Yang Yang pengen kita hadirkan di film ini Adalah sebagai sebuah pengingat Sebuah cerita pengingat Bahwa jangan sampai kita tidak ke Kiblat yang benar Sebenarnya begitu Oke Eh ke Kiblat yang salah Biar awalnya seperti itu Eh jangan dipotong loh Ya awas loh Enggak Jangan sampai kita menyembah Kiblat yang salah Sebenarnya pesannya itu itu Cuma mungkin Namanya juga Poster teaser Teaser kan memang gak komplit Jadi banyak yang salah paham Oke Nah Karena ada pergantian nama nih Apakah dari alur cerita Ada yang berbeda juga Ataukah ada Ada tambahan Atau ya Mungkin dari Pemerannya juga Gimana Yang pasti sih Tetap seram Tenang aja Karena ini gak seperti Ada kesebelasan bola Terus mengganti pemain gitu ya Jadi kinerjanya berubah gitu ya Oke Tenang aja Ini tetap menyeramkan Tetap mencekam Dan membawa nilai-nilai yang sama Oke Nah Kak Dari Film Togut ini Kan bukan Not Your Guys First Rodeo gitu Sebelumnya udah pernah main film horror juga Nah Kalau untuk film Togut ini Apa yang Apa Yang beda Yang kalian persiapkan Oke Yes Menurut aku Togut ini yang bikin beda dari film lainnya adalah Togut ini sangat dekat dengan masyarakat Karena praktik kita Ke Dukun Itu masih banyak yang melakukan gitu Misalnya Datang ke Dukun Ngesih apa Ditukar dengan Uang yang instan gitu misalnya Datang ke Dukun ngesih apa Oh sembuh nih anaknya tiba-tiba Itu kan masih Banyak banget orang yang percaya sama Dukun Iya Nah disini juga menceritakan kurang lebih latarnya sama Ada sebuah padepokan Dimana dipimpin oleh namanya Abah Mulia Dan Abah Mulia ini Menurut penduduk setempat dia sakti Bisa menggandakan uang Bisa menyembuhkan yang sakit Kenyakit apapun yang secara medis Dia gak bisa sembuhin Sama Abah pasti sembuh Gitu Tapi itu dia Di belakang Abah Kita Kita mau cari tau nih sebenernya Apa sih yang ada di belakang Abah Sampai Abah segitu kuatnya Segitu powerfullnya Disegani sama banyak orang Dihormati Gitu Oke Nah kalau dari Kak Dennis dan Kak Hana Apakah ada persiapan khusus untuk Memainkan perannya Di film Togut ini Menarik nih Menarik Tapi tiap aktor pasti punya Apa namanya Beda-beda persiapan juga Karena tergantung dari karakter yang mau dimainkan Hana gimana? Aku Dibakan banget gue ya Itu betul Aku mempersiapkan karakter Ajeng ini Lumayan Lumayan tricky Aku yang belum pernah hamil Harus research Gimana sih sebenernya Cara jalannya orang hamil Cara duduknya orang hamil Maksudnya kayak Kesehariannya itu seperti apa sih Seberat apa sih sebenernya hamil itu Itu sih salah satu yang harus aku Concern Aku highlight banget dari latihan Apalagi Ajeng ini Saja complicated karakter Iya Complicated banget ya Kalau dari Oke Kalau dari saya pribadi Mungkin bayangin belum tau ya Bahwa ini Ini adalah karakter antagonis pertama saya Di sini Aku juga baru tau Kok baru tepuk tangan jadi orang jahat Senang sama orang jahat sih Maaf maaf Kok gimana Gak sengaja Iya kebawa vibe soalnya Jadi kayak Penang gitu Selamat ke penjahat Gitu kayak gitu Oke Ini pertama kali tapi memang Dan ini challenge Emang susah sih gitu Tetapi Ketika kami di brief Sama produser Mas Agung Dan juga Ada mas Bobi juga Waktu itu Dan kebetulan Laskan dari mbak Lelelela Yang memang Khas banget lah Kalau dia bikin cerita Saya pelajari Kondisi Ceritanya itu seperti apa Dan apa motivasi karakter saya Disitulah saya Seperti mendapatkan kecerahan Terus Ketika saya mendapatkan kecerahan tersebut Saya izin ke Mas Bobi selalu serai Mas Boleh gak Aku membawakan karakter Yang di cerita ini antagonis Tapi seakan-akan di kepalaku saja Adalah seorang protagonis Sementara mereka semua Dari Cis Yasmin Aper Arbani Itu adalah antagonisku Aku berpikirnya seperti itu Karena Apa Karena karakter saya Lingga Ini adalah Sebenarnya ya Orang yang memiliki Tujuan Ingin menyelamatkan Keluarganya Dan warga sekitarnya dia Agar hidup lebih baik Nah itu kan Sebenarnya adalah Maksud baik ya Tujuan yang baik kan Cuma Caranya agak ekstrim Oke Yang membedakan dari kebanyakan orang adalah Caranya yang dilakukan oleh karakter Lingga Itu ekstrim Di luar batas How good Itu betul Masuk Bagus Nah ini kan Shooting film horror ya Terus apakah ada Cerita-cerita menarik Selama shooting Apakah dari Tadi kan Kak Hanat Apa namanya Jadi Hamil Ibu hamil Dan Kak Denis Apakah ada Kisah-kisah menarik Selama shooting Ada gak ya Kisah menarik Selama shooting Sebenarnya setiap hari Di Tempat cuti Semuanya menarik sih Seru Karena kita selalu Have fun Kita berusaha Gimana caranya Kita kerja Walaupun sampai Kita tetap senang Oke Kan Kak Denis Dan Kak Hanat ini juga Udah beberapa kali Main film Sebenarnya Kalau dari matanya Kak Denis Dan Kak Hanat sendiri Bagaimana sih Animo masyarakat Terhadap film-film Indonesia Film-film lokal Oke Mungkin Dari Beberapa tahun yang lalu Sampai sekarang Apakah ada perubahan Mas Denis tuh Karena dia udah lama Di dunia entertainment Banyak banget filmnya Coba dikasih tau Mas Lemparannya luar biasa Cara itu Gantian ya Tapi Iya Bisa tuh Oke Ini yang Pemantauan saya aja Pribadi ya Kalau menurut saya Kita itu Ada lagi Di masa-masa Dimana Penonton Banyak sekali pilihan Tontonan Sangat banyak Seminggu bisa keluar Dua sampai tiga film Indonesia Yang baru Yang kalau misalkan Kita rata-rata Misalkan kita ambil Seminggu ada dua judul Film baru deh Setahun ada 52 minggu Ya kan Itu artinya Minimal kita punya 104 judul film Indonesia Per tahun Itu minimal Yang masuk bioskop Belum yang masuk OTT Belum yang Langsung di televisi Terestrial Belum itu serius Bahkan Gitu Kita itu Ada di jaman Dimana penonton Punya sekali Banyak pilihan Gitu Nah Buat saya Seru Karena akhirnya Penonton Punya Juga punya Ambil Bersuara Dia mau tontonannya Seperti apa Lewat mana kita tahu Sosmed Ya Sosmed Gitu loh Jadi Apapun yang Mereka tonton Biasanya Akan di respon Lewat sosmed Gitu loh Nah Ketika kita Selesai Promosi Misalkan seperti ini Nantinya Setelah Sayang Gitu ya Paling seru itu adalah Kalau misalkan kita Melihatin review Dari penonton Saya sering banget Melihatin Timeline Ada gak yang ngomong kita Entah itu Sentimennya baik Sentimennya buruk Tetap saya bacain Yang gak saya masukin ATI itu ya Biasanya yang Kalau udah ngomongin tentang Oh mukanya si A jelek ya Kosung mukanya si B jelek ya Nah itu dah Yang biasanya saya Dengar adalah Mereka-mereka yang ngomongin Kayak Andai ini bisa lebih begini Andai bagian Apanya dikurangin Andai di bagian Di babak ketiga film tuh Seperti gini-gini Itu tuh sering saya bacain Dan kita anggap itu Sebagai masukan konsumtif Jadi bisa dibilang Ini adalah Masa-masa yang Seru buat Development Indonesia Oke Kalau dari kahna Indem kurang lebih Oke Ya apalagi kan sekarang Dengan adanya Sosial media Para Apa namanya Sutradara Dan para aktor Juga bisa Berinteraksi langsung Dengan para penonton Kayak Bang kok kayak gini Di filmnya gitu ya Dan semua percakapan Itu pun menjadi Sejak digital Yang penting Menjadi data Dan itu menjadi Sesuatu yang menarik Untuk Apa ya Menarik untuk diolah Oleh kalian kan Kalau kata data Iya kan Betul Betul begitu Ayo dong Kasih insightnya dong Oke Nah Kalau tadi kan Kita udah ngomongin Dari masa Dari masa ke masa Filmnya Kalau misalnya Dari segi Kualitas Bagaimana sih Kak Deddy Dan Kak Hana Melihat Kualitas film Indonesia Saat ini Lo ngeliat gue lagi Lalu dulu Gantian Kualitas film Indonesia Sekarang menurut aku Sudah ada di posisi Yang sangat baik Maksudnya Udah banyak banget Film yang aku tonton Hasilnya outputnya Luar biasa Tapi kita gak bisa Menutup kemungkinan Apapun produksinya Mau di bidang Apapun Yang nomor satu Itu budget Oke Jikalau memang budgetnya Sampai Untuk kita berkreasi Yang luar biasa Kita akan bisa Bikin Sesuatu yang luar biasa Tapi kalau memang Kita terbatasan budget Semua itu Sama kayak Produksi-produksi lainnya Dan itu balik lagi kan Ke Target market That's right Siapa yang mau dicapai Dari sebuah film Biar gimana pun Film itu pun juga Sebuah produk Itu karya seni Iya Tapi Itu juga sebuah produk Untuk kepentingan komersial Jadi kalau menurut saya Ini juga lagi seru Karena Yang tadinya itu Mungkin film-film Indonesia itu diproduksi Untuk penonton Indonesia saja Sekarang mulai dipikirin nih Untuk penonton Di luar Indonesia Ya kan Market Malaysia Market Kamboja Market Thailand Bahkan Sesuatu yang mungkin Adalah impian Bagi filmnya Sepuluh tahun lalu Gitu Dan harapan kita adalah Ketika kita mencapai Lebih banyak Negara-negara tersebut Kita ketemu Lebih banyak penonton Dan ketika Kita ketemu Lebih banyak penonton Berarti Ya Produser Atau investor Punya keberanian lebih Untuk menaikkan budget Gitu Melihat Anime masyarakat itu Sebenarnya banyak Penikmat film Dan cakupannya Tidak hanya di satu Negara saja Tapi di beberapa Negara Jadi Masing-masing Berlomba-lomba Gimana Biar target marketnya Gak cuman di ini Saja Dan syukur-syukur Bisa Apa ya Setelah Asilannya selesai Mungkin Ada pemasukan Lainnya lagi Mungkin lawat Merchandise Mungkin lawat Gak tau Restoran Mungkin ada Restoran Tunggut Ya siapa tau Mungkin Sate Tunggut Gitu Bukan daging manusia Terum dong Sate Tunggut Itu sih Gitu Oke Dan sekarang Oke oke Dan seru juga Maksudnya sekarang Film-film yang udah selesai Dari layar Turun layar Kita udah bisa masuk Kalo TT juga Setelah itu Udah bener-bener Luas banget Market kita Oke Oke Nah tadi kan Marketnya sudah luas Terus juga Film tuh Tiap minggunya Ada terus Tiap tahunnya tuh Produksi film tuh Banyak Nah tapi sayangnya nih Kakak-kakak dan Sahabat kata data Menurut Menurut laporan musuh Indonesia itu Masuk ke Lima besar negara Dengan kunjungan terbanyak Ke situs Film bajakan Pada 2023 Angkanya kurang lebih Ada sekitar 1,3 miliar Kunjungan Atau setara Dari 3,5 persen Kunjungan global Aduh Gimana nih Aku respon ya Aku bukan shock Dengan Dengan Bajak aja ya Tapi saya lebih shock Dengan Nama yang melapor Gitu Ini lagi nahan Soalnya Jangan Jok-jok Oke Ini banyak banget Tapi Ini banyak banget Gini guys Tadi kan kita udah ngebahas nih Kenapa sih kita butuh penonton Kenapa sih kita pengen market yang lebih luas Supaya kita bisa produksi sesuatu yang lebih bagus lagi ke depannya Dengan ini Kalian jadi menghambat Produksi kita Menghambat apa ya Menghambat kreativitas kita Untuk mencapai titik yang lebih bagus lagi ke depannya Coba segini banyaknya kalian nonton Berbayar gitu Nonton yang Cuman berdilayang Terus Di live streamingnya Emang bener-bener Biar Bener-bener gede Sedih-sedih Sedih sih Cuma Aku akan bikin Bikin Sudutan yang lainnya Oke Sudutan aku gini Oke ini kenyataan dari tahun ke tahun Oke Ini adalah kenyataan dari tahun ke tahun Mungkin Mungkin Kita dari musik film Kurang banyak cerita ke publik Bahwa sebenarnya dengan adanya produksi film di suatu daerah Itu juga sedang memajukan ekonomi daerah tersebut Oke Kita mungkin lupa atau jarang cerita tentang bagian situnya Contohnya gini Zawad Contohnya gini Kita lagi syuting Let's say di Jogja Ketika kami syuting di Jogja Kami nginap di penginapan-penginapan yang ada di Jogja Berarti yang penting siapa? Orang Jogjanya Orang Jogjanya Terus kalau kami makan Kami pesen catering atau ke restoran Restoran dan cateringnya ada di mana? Di Jogja Di Jogja Oke Yaudah Terus itu baru sebagian aja Bayangkan kalau misalkan ya Film tersebut Sudah jadi Rampung Terus Penonton Bayar Originalnya Entah itu lewat Lewat bioskop Entah itu lewat Otitutupin pembayar Kami kan mendapatkan pemasukan lagi Ketika kami mendapatkan pemasukan lagi Dan keuntung Kami kira-kira bikin film lagi apa? Ya bikin dong Apakah kami akan Cuma di satu kota saja syutingnya? Enggak Pasti kan Mungkin ini di Jawa Terus nanti ke Pulau Kalimantan misalnya Exactly Ketika kita sebenarnya Menonton film Indonesia Yang didukung itu bukan kami-kami saja Yang di Jepang Layar Bukan Tapi ekosistem yang Membibu-bibu kami pada saat kami syuting Iya Ya bikin Ada penginapan Ibu-ibu yang masak catering Yang kita makan tiap hari Terus Abis itu Bahkan mungkin tukang parkir Yang jagain Pak kami syuting Terus Kru-kru yang kami panggil Pada saat hari itu Itu kan juga Maju-kru wokal kan Itu teman-teman Sebenarnya juga ikut Memajukan mereka Ada economic impact-nya lah ya Yes Ketika kami syuting Di sebuah daerah Kami juga memberikan Economic impact Untuk daerah tersebut Gitu Dan kita sih pengennya Kalau usahakan Dapat dukungan Dari teman-teman Menonton Untuk menonton Bioskop Intinya nonton Di taluran raga lah Gitu ya Apapun itu Itu berarti teman-teman Sudah mendukung Dampak ekonomi Di daerah Tempat kami syuting Jadi Lo beli tiket Kati film Togut Hari ini di Bioskop Lo sudah bikin senyum Yang masakin catering kami Oke Berarti kan juga Kalau setelah syuting Kan Apalagi misalnya Daerahnya tuh Ikonik gitu Jadi oh ini nih Yang dulu Jadi tempat wisata Gitu ya Iya Kalau misalkan tempat Syuting itu jadi ikonik Gitu Jadi tempat wisata Dan ketika tempat tersebut Jadi tempat wisata Apa yang terjadi sahwa Ada pekerjaan apa saja Yang ada di situ Ada tukang parkir Iya Yang buka warung Yang buka warung Terus ada Jasa selfie-selfie Foto in Oke Penginapan baru Juga bermunculan Iya Ini dekat Gitu Oke Ini saya sebagai Menteri Ekonomi kreatif Ini sebenarnya Ini ya Kampanye terselubuh Ternyata Oke Bisa Bisa kan Teman-teman saya jadi Wali kota Menteri-menterian disini kan Abis ini menteri Oke Nah Tadi kita udah cerita-cerita banyak Tentang industri film Dan gimana Impactnya Secara ekonomi Dan sosialnya juga Seperti apa Nah Untuk Kak Hanna dan Kak Dini sendiri Harapannya Apa sih Untuk dunia perfilman Di Indonesia Semoga makin bagus Makin sukses Makin cerah Kedepannya Oke Idem Idem Oke Yaudah Mau jawaban lagi Boleh Boleh Oke Idem sama Hanna Gue setuju banget sama Hanna Kalau Boleh gue tambahin Semoga Perfilm Indonesia Juga Bisa Membesarkan Intel Property Nya Lewat film Karena lewat Intel Property Film Kalau kita udah ngerti Cara mengulai Intel Property Kita ngerti Bisnis turunannya Bisa apa saja Kalau Bikin Film Horror Mungkinkah Kita bisa bikin Mainan-mainan Horror Mungkinkah Kita bisa jual Merchandise Film horror Karena itu lagi-lagi Jadi Menggerak ekonomi juga Ada yang jual Kaos Kaosnya Ada Gambar film Horornya Betul siapa Yang bikin film Sama yang bikin Kaos Gitu Lagi-lagi Menggerakkan Produk ekonomi Kenapa Saya jadi Al-ekonomi Begini Sumpah Tadi Gini Loh Kenapa Ya Tau Film Horror Bukan Matematika Ya Tapi menarik Wokah bisa jadi Mungkin teman-teman Sahabat kata data Yang masih kuliah Itu bisa jadi Dampak ekonomi Film Togut Terhadap Daerah mana Cepat aja Deskripsi Iya Bisa jadi Kayak bodam saya Mantap menter ekonomi Zaman dulu Oke Nah Kak Deniz Dan Kak Hana Mungkin tadi Boleh dibocorin Satu kata Untuk film Togut Biar Sahabat kata data Tambah penasaran Boleh Apa ya Apa ya Boleh gak Sahwar Hitung sampai Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jopan Lan Loh Ya Plot twist Oke Sudah kata Twist Jadinya satu Plot twist 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 Oke Buat saya Film Togut itu Termencekam Enggak dong Tercekam Ter Mencekam Ter Mencekam Ini promo film Horror beneran loh Ini horror Gak ada Yang lain-lain Gak ada komedi Gak ada ekonominya Tapi ini horror Ini horror beneran loh guys Saya juga Tidak ada ketawanya Di film itu Serius Satu film Gak boleh ketawa Aku juga gak ada ketawanya Sama sekali Tapi di Setnya happy dong Happy Tapi set kali mereka happy Saya agak mulai perjauh-jauh Biar gak kelihatan Kayak saya Biar gak cengeng esan Biar gak cengeng esan Gitu loh Takutnya pas ntar Mas syuting Saya jadi antagonis Mereka korban-korban saya Gitu kan And action Maksudnya Mungkin dong Saya harus Mencekam Mencekam Dan twist Sahabat kata data Tadi kita udah ngobrol banyak Sama Kak Deniz Dan Kak Hana Tentang film Togut ini Saya Zawo Majid Komit undur diri Sampai berjumpa di Wawancara-wawancara berikutnya Dadah Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya